Intro Pagi-pagi ambil aja Pagi-pagi ambil Coba Kita salut sama seorang Surya Saputra di tengah kesibukan yang sangat luar biasa Cuma libur di hari Minggu Tapi tetap menyempatkan waktu bersama keluarga Sama anak-anak Padahal yang namanya manusia Pasti kadang suka ada me time nya pengen waktu sendiri Ya kan melakukan hobi segala macem Kita mau kasih lihat dulu seperti apa Dari seorang Surya Saputra yang selalu Menyebabkan waktu bersama dengan anak-anak I will try to be the best dad for them Karena saya ditinggal Meninggal almarhum Waktu umur 3 tahun So.. Salah satu doa aku menang sama Allah adalah Mohon ya Allah Kasih kesempatan untuk bisa Anak-anakku Aku punya waktu lebih lama sama aku Karena Dulu itu aku tuh ngiri Pada saat Di sekolah Mereka diambil raportnya sama bapaknya Bukan berarti orang tua perempuan gak penting ya Maksudnya ibu gak penting She's everything lah Tapi Ada rasa ngiri itu gitu Jadi memang Tidak secara Lengkap gitu ya Tumbuh bersama dengan Figur ayah Ya tapi Ibu itu luar biasa Ibu Membesarkan saya dan adik saya yang perempuan Seorang diri Menggantikan posisi ayah waktu itu kan Secara luar biasa lah Strugglingnya gitu Tapi memang Gak bisa dipungkirin Ada hal-hal yang Sifatnya Laki-laki ya Ada hal-hal yang pengen saya tanyakan secara laki-laki Bukan secara perempuan Ya kalau perempuan pasti ada perasaan dulu kan Ya Kalau laki-laki pasti ada ini begini 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 gitu Logika Logika Dari waktu kecil Kayak Pah Aku suka sama si cewek ini Gimana How can I talk to her gitu Gini aja lu gini gitu Kalau Perempuan pasti pendekatannya beda gitu Itu yang saya kangenin sebetulnya Ada beberapa hal lagi lah Makanya saya minta sama Allah Moga-moga Saya diberikan kesempatan Untuk Bersama anak-anak Lebih lama Amin Amin Tapi Waktu itu Maaf Ayah meninggalkan di usia Masurya Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Ketika tumbuh remaja Kemudian dewasa Sempat mencari Figur ayah Untuk menggantikan beliau nggak sih Honestly Kayaknya nggak ada yang bisa menggantikan sosok Apa Atau figur ayah Saya menghidupkan karakter Bapak itu dari cerita orang-orang Jadi Bapak itu dulu jagoan iya Betawi kan Betawi Kemana-mana Ada yang ini Yaudah sini Naik motor trail Dengan golok di samping Dan datangin sendirian Terus Guru ngaji juga iya Jadi setiap hari Kamis itu Bikin pengajian Dan Almarhum Bapak itu Yang Ngisi pengajiannya Terus memberikan Tausiahnya Kalau ada Pasangan yang Ibaratnya Mau pisah gitu Ngobrol sama Bapak nggak jadi Nggak jadi pisah Jadi waktu Bapak meninggal itu Rame banget orang yang ngantarin Bapak Dan kebanyakan ibu-ibu Ya Bahkan ibu-ibu Kenapa? Ya I don't know Mungkin Bapak itu Kalau kata Apa ya orang-orang sekitar tuh Karismanya luar biasa sih Karismanya luar biasa Jadi Saya menghidupkan karakter Bapak dari cerita orang-orang Jangan pernah takut Untuk melakuin apapun selama lu bener Kalau lu salah jangan coba-coba bergerak Minta maaf aja dulu Kan ketika usia 3 tahun Berarti memory juga masih Sangat sedikit sekali Kenangan tentang Almarhum ya Ayah dari Surya Saputra Tapi seandainya Beliau masih ada Apa yang ingin dilakukan bersama dengan Ayah tercinta Mungkin ada barang penginjalan dari ayah tercinta Ada golok Golok, cincin ada Makanya saya doyan cincin Apa? Atik Itu dari almarhum Bapak Kalau masih hidup Apa ya Saya pengen ngeliat dia Nimal Cucunya gitu ya Yang main sama cucunya Terus Ngeliat dia Senyum Saat saya di Wisuda Itu pengen-pengen disitu Pengen kayak gitu Apa sih yang dirasain ketika Wisuda Nggak ada ayah tuh Apa yang dalam pikiran Mas Surya Saputra saat itu? Nggak Wisuda pun sendirinya udah Nggak apa-apa Jadi nggak apa-apa udah Nggak yang sedih-sedih banget Karena ya udah lama juga Udah terima juga Kan namanya anak yang pasti bahagia kalau sekolah Dijemput sama orang tuanya Itu dia Termasuk sama ayahnya Itu dia Itu yang tidak bisa didapat dari ayah Ya untuk seorang Surya Saputra Tapi katanya sempet happy ya waktu Almarhum Dono Oh iya Sempet jemput ke sekolah Aduh itu luar biasa Itu rasanya luar biasa Jadi Karena waktu itu ibu saya juga main film Dan ada satu judul Judulnya apa Pokoknya beres Eh iya pokoknya beres Deket sama Om Dono Kasino Om Indro lah Terus tiba-tiba Om Dono Jemput ke sekolah Itu satu sekolah heboh Itu nggak akan saya lupain tuh Itu sampai diem gitu Om Dono Om Dono Om Dono jemput gua Gitu Dan itu Gua kembalikan lagi Dengan satu pemain cilik Di Garut Jadi Gua menjemput dia di sekolahan Ada ibunya juga Ada pemain lain Ada Della Dartian waktu itu Terus ada Nadia Arena juga Ayo kita jemput juga ke sekolahan Dan itu gua Ingat Masa-masa gua dijemput sama Om Dono Ngejemput ke Garut? Enggak Pas kebetulan syuting di Garut Pas di Jakarta Apa alasannya? Aku pengen dia ngerasain Apa yang saya rasain dulu Dijemput sama seorang bapak Karena dia nggak ada bapak Enggak ada sosok ayah juga Bilang apa dia saat dijemput sama Mukanya merah Dan mukanya merah Maksudnya Happy Exactly what I feel before Maksudnya Happy Oh luar biasa nih rasanya nih It's an amazing feeling Dijemput sama sosok bapak Berarti memang saat itu Maksudnya cerita sama mama Makanya mama mungkin cerita sama Almarhum Dono gitu ya Pengen dijemput atau gimana Tiba-tiba dijemput aja Duh kok jemput Aneh tiba-tiba datang ke sekolahan Ke Apa Ke kelas gitu Surya ayo pulang Baru ketemu sekali gitu Kebaikan hati Almarhum gitu ya Luar biasa nih orang yang baik banget Sama seperti mas Surya juga menjemput Pemain cili tersebut Supaya dia juga bisa merasakan Pernah dijemput oleh figur ayah ke sekolah Wow Kita berharap semoga Surya Saputra dan juga Kasinti Allah Musud Menjadi orang tua yang pastinya menjadi panutan Bukan hanya untuk anak-anaknya Tapi juga untuk yang menyaksikan pagi hari ini ya Selalu diberikan kesehatan Supaya bisa melihat tumbuh kembang anaknya Dan juga Anak-anaknya bisa membanggakan kedua orang tuanya Bima dan juga Tanya Tapi Cynthia tuh pasti jadi stylistnya buat keluarga ya Pasti Warganya Ini bukan gua banget sih Oh gak Udah tau Cakep banget Bener ya kita juga banggal punya bintang tamu seperti ini Bisa membawa kebahagiaan dan juga inspirasi buat kita semua Termasuk yang berikutnya Bintang tamu kita ini juga memberikan inspirasi untuk kita semua Bahwa banyak hal indah di luar sana Apabila kita mau mencari dan juga mau berusaha Kita punya seorang musisi jalanan Beliau ini Tuna Netra Tapi dengan suara yang sangat luar biasa Mampu menarik perhatian kita dan menjadi viral di media sosial Kita lihat siapakah profilnya ini Kusuma Jangan datang lagi cinta Bagaimana aku bisa lupa Padahal kau tahu Keadaannya Kau bukanlah untukku Jangan lagi rindu cinta Ku tak mau ada yang terluka Bahagiakan dia Aku tak apa Biar aku yang pura-pura Lupa Tuna Netra Tuna Netra Ya Berprofesi sebagai Pengamen Musisi jalanan Jalanan Terima kasih ya Mas Rido Sudah ngambil disini Usia berapa Mas Rido Kusuma Aku 29 29 tahun Sudah menikah Sudah 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 punya anak Mas Anakku ya Sudah mau tiga Wow Lagi isi berarti istrinya ya Semoga diberikan kesehatan Kelancaran sampai persalinan nanti Mas Rido Kusuma Mohon maaf Kalau boleh tahu Dan boleh bertanya Sejak kapan Mas Rido Kusuma Tidak bisa melihat Apakah sedari lahir Maaf Istilahnya Mohon maaf ya Mas Tuna Netra ini Apakah dari kecil Ya Apakah sejak kapan Mas Dari Semenjak lahir Memang penglihatan aku Sudah Gak sempurna ya Maksudnya gak seperti yang lain Tapi dari kecil sampai Kurang lebih usia 17 Atau 18 tahun Itu penglihatanku Masih lumayan jauh ya Gak seperti sekarang lah Aku masih bisa Naik sepeda Aku masih bisa Main game Tapi setelah Di atas umur 17 Atau 18 tahun Itu perlalihan dari Awalnya Lumayan jauh Penglihatan jadi Mungkin seperti sekarang ya Tinggal 5% Kurang lebih Itu karena apa Penyebabnya dokter Sempat ke dokter pasti ya Iya Aku sudah periksa juga ke dokter Tapi waktu Masih kecil ya Karena kan dari kecil juga Penglihatan udah gak fokus Gitu loh Pandangan udah gak fokus Pandangan udah gak fokus Pokoknya Ya dokter bilang sih Memang gangguan dari syaraf sih Jadi retina Apa namanya Kornia itu gak ada masalah Tapi dari syaraf Dari otak ke mata Oke Jadi memang ada masalah Di syaraf ya Mata ke otak Berarti memang sempat melihat Sebelum usia 17 tahun gitu ya Ngelihat banget sih Enggak tapi masih lumayan jauh lah Aku masih bisa nonton TV juga waktu itu Oh gitu Kalau sekarang benar-benar Apakah hanya cahaya atau Iya Sekarang aku hanya bisa lihat cahaya Mungkin tinggal 5% ya Penglihatanku Karena wajah orang aja Aku udah gak bisa ngenalin Mas Ridho Kusuma Mas Ridho Kusuma Pekerjaannya sebelum menjadi Musisi jalanan itu apa? Atau memang dari dulu Sudah menjadi seorang Musisi jalanan Musisi jalanan Awalnya sih aku sempat Sebelum menjadi pengamen Sempat juga dagang kerupuk keliling ya Tapi karena aku suka musik Akhirnya aku turun Ngamen di jalan Setahun ngamen Terus aku sempat juga Ikut Kayak ngisi event-event di mall gitu loh Oh Event-event di mall gitu Setelah itu Sejak agaknya pandemi kayak gini Akhirnya kan mall tutup Yaudah aku pikir Ya untuk survive aku Ke jalan dulu deh Gitu Sampai kondisi membaik lagi Iya Mas Ridho penghasilan Bisa dapat berapa sehari Ketika Menjadi musisi jalanan? Gak tentu Kadang-kadang 100 150 Tapi kadang-kadang juga Kalau dapet request-nya Kan suka ada orang yang request gitu Itu suka Bisa sampai 200 sih Tapi Gak tiap hari 100 sampai 200 ribu ya Seharinya? Iya Alhamdulillah 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 Pernah gak gak dapet sama sekali mas? Gimana? Pernah gak gak dapet penghasilan sama sekali? Pernah aku pernah sama sekali waktu itu Karena hujan Terus waktu itu sempat sepi juga Pulang bawah 30 ribu juga pernah Hehehe Kita mau kasih lihat sama sobat Ambyar Bahwa ternyata mas Ridho Kusuma ini Dengan suaranya yang sangat luar biasa Mampu menyihir kita semua Bahkan dia juga pernah ikutan ajang pencarian bakat Ajang pencarian bakat Luar biasa loh ya Ya kita lihat dulu ya Seperti apa Ternyata mas Ridho Ternyata mas Ridho Ternyata mas Ridho Kusuma official Siapa mas? Ridho Kusuma official Ridho Kusuma official Ridho Kusuma official Ayo guys subscribe Ayo guys subscribe gratis guys Kalian itu sekaligus salah satu bersedekah Bener tapi mas Ridho Kusuma juga janji Untuk bikin konten nyanyi-nyanyi di Youtube Supaya yang subscribe juga ngeliatnya juga happy Dikasih like Nanti adsense nya masuk Bisa dapet penghasilan Dan dimonetize Lebih juga untuk mas Ridho Kusuma Amin Mas Ridho Kusuma terima kasih banyak ya Bahwa datang kesini mengajarkan kita semua Bahwa apapun yang kita lakukan namanya juga manusia Pasti semua orang Semua orang pasti memiliki kekurangan Tapi justru dari kekurangan itulah Kita belajar bagaimana untuk mencari kelebihan diri Dan buat Sobat Ambiya di rumah Jangan pernah memandang sebelah mata Mereka dengan disabilitas fisik Tapi kadang kita justru menutup mata Untuk mereka yang memiliki disabilitas moral Sesaat lagi kita akan kembali tetap di pagi-pagi hampir Terima kasih Terima kasih